Krisis iklim berdampak cukup serius pada banyak cabur di Olimpiade Beijing 2022. Singkatnya, kenaikan suhu sama dengan curah hujan yang lebih banyak daripada curah salju. Karena area tutupan salju makin berkurang, salju buatan jadi jalan pintas. Dan pertama dalam sejarah, Olimpiade musim dingin bergantung 100% pada salju buatan. Dengan bantuan meriam khusus yang diisi air dengan jarak lebih dari 30 km. Lareng gunung Yenching dan Changchia Kou yang tadinya tandus disulap jadi begini. Olimpiade Beijing bahkan disebut sebagai perhelatan paling tak berkelanjutan sepanjang masa. Ini karena kebanyakan infrastruktur di area itu dibangun dari nol, juga adanya erosi besar akibat ditebangnya pohon-pohon di cagar alam untuk jalur ski. Ketergantungan salju buatan bukanlah hal yang baru. Olimpiade musim dingin Pyeongchang tahun 2018 dan Sochi 2014 membutuhkan masing-masing 90% dan 80% penutup salju buatan. Saat Olimpiade Vancouver di tahun 2010, salju bahkan harus diangkut truk dan helikopter karena hangatnya suhu saat itu membuat mesin pencetak salju tak bekerja. Jadi, apa dampak nyata krisis iklim buat olahraga musim dingin? Keberadaan salju di suhu lebih hangat punya tekstur yang cenderung lunak, yang rentan menyebabkan percikan yang mengganggu jarak pandang dan bisa menyebabkan kecelakaan. Selain itu, atlet jadi makin sulit cari tempat berlatih dan membuat olahraga musim dingin semakin mahal dan eksklusif. Bukan cuma Olimpiade, olahraga musim dingin secara umum juga terancam punah. Pada 2080, peneliti meramal hanya tersisa lima kota yang mampu jadi tuan rumah Olimpiade musim dingin jika persoalan iklim tak dibenahi secara serius. Dan pada 2100, jumlahnya menyusut jadi satu kota. Untuk itu, memenuhi perjanjian Paris hasil COP21 adalah kunci menafikan Olimpiade musim dingin dari kepunahan. Terima kasih telah menonton!